Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda jika melakukan hal yang sama Kalau kita menginginkan kehidupan yang berbeda, hasil yang berbeda, maka lakukan sesuatu hal yang berbeda daripada biasanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif So bagi teman-teman yang baru disini jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Agar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi orang-orang yang positif Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena saya baru bisa take video lagi setelah sekian lama Jadi baru hari ini bisa sempat take video lagi dan sharing untuk teman-teman semua Jadi saya tuh banyak bacain komentar-komentar teman-teman di video-video saya sebelumnya Yang masih bingung gimana sih harus merubah kehidupan Gimana sih caranya nih, aku sudah berusaha, aku sudah bersolawat ya Aku sudah banyak melakukan apapun amalan-amalan Tapi masih aja nih, stuck disitu-situ aja Masih aja ada yang susah untuk keluar dari kesulitan-kesulitan dalam hidup Oke jadi di video kali ini kita akan sharing, sharing santai ya Sharing santai aja Yang jelas ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lakukan Gimana sih cara untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik daripada sebelumnya Apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang kebanyakan orang juga lakukan Ya tapi disclaimer dulu ya, bukan berarti disini saya itu sok ngajarin, sok paling hebat So paling sempurna hidupnya, enggak Tapi disini kita masih sama-sama belajar ya, sama-sama berbagi Apa yang saya tahu, apa yang mungkin teman-teman tahu Yang nantinya mungkin bisa teman-teman sharing di kolom komentar juga Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di dalam hidup Ya oke Jadi hal yang pertama banget yang harus kita lakukan Untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik Entah itu kehidupan teman-teman sangat terpuruk Atau sedang terlirit hutang Atau sedang bingung nih mau bayar hutang Tapi enggak ada sama sekali cadangan uang Atau ya pokoknya lagi di titik terendah banget dalam hidup Yang pertama yang harus dilakukan dan disadari adalah Mau atau enggak Mau atau enggak dulu Untuk mengubah hidup Ya itu berarti adalah niat ya Niat yang tulus dari dalam hati Kalau misalnya kita benar-benar mau nih Bulat, mau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ini Dari saat ini, dari detik ini Katakan dengan tegas di dalam hati Aku mau Ya aku mau mengubah hidupku Aku enggak mau hidup seperti ini terus selama-lamanya Ya katakan dengan jelas, dengan tegas Dengan niat yang bulat Bulat banget Aku tuh mau mengubah kehidupan aku Ya karena kalau misalnya Kita tuh cuma mau doang Tapi enggak ada niat dari dalam hati yang paling dalam itu sama aja percuma Semua orang berawal dari niat dan tekat yang kuat Mau atau enggak Itu aja dulu Pilihan yang paling pertama Yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita sendiri Nah kalau sudah kita memilih untuk mau ya Membulatkan tekat kita untuk mau mengubah kehidupan kita Maka ubahlah semua kebiasaan sehari-hari kita Menjadi tidak seperti biasanya Paham enggak? Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda jika melakukan hal yang sama Kalau kita menginginkan kehidupan yang berbeda Hasil yang berbeda Maka kita juga harus melakukan sesuatu yang berbeda daripada biasanya Mulailah untuk berani keluar dari zona nyaman Mulailah berani untuk mengambil resiko Bersiaplah untuk menghabiskan jatah kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita Ya Jadi bergerak Maksudnya tuh kita harus melakukan sesuatu yang berbeda Kalau kita tetap stuck di tempat ya Melakukan aktivitas yang sama Takut keluar dari zona nyaman Takut mengambil resiko Karena terlalu banyak alasan misalnya nih Takut Kalau aku gagal Bangkrut malah banyak hutang Kalau misalnya aku jualan terus enggak ada yang beli Gimana? Tambah rugi Kalau kebanyakan mikir atau mencari alasan sebelum memulai Ya itu percuma Itu tandanya Niat yang di awal yang mau tadi tuh tidak benar-benar bulat Semua orang yang sukses itu tuh selalu melewati tahapan seperti itu Mereka pasti akan melakukan apapun untuk menghabiskan jatah gagal Artinya apa? Jika mereka memiliki lima kali jatah gagal dalam hidup Maka itu semua mereka habiskan Sampai tidak ada lagi jatah gagal Dan sampai di titik kesuksesan Atau di titik di puncak yang mereka inginkan Ya teman-teman ya Bergerak ya Mulai dari niat Lakukan sesuatu hal yang berbeda daripada biasanya Sebenarnya ya Untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik itu Tidak membutuhkan uang yang banyak Tidak membutuhkan uang yang besar Ya kalau ada ya Alhamdulillah Tapi kalau tidak ada kita hanya perlu modal diri kita sendiri Pikiran dan tindakan Ya semua manusia itu dikaruniai pikiran ya Akal Gunakan akal kita Apapun yang bisa kita lakukan Seperti contoh kalian bisa membuat video Atau bisa jadi content creator ya Atau afiliator gitu Nah yang menjualkan barang orang Ya jadi reseller Itu kan biasanya tidak perlu pakai modal Kalian cuma cukup promosiin Promosiin gitu doang Ya tapi paling tidak ya Modalnya kalian punya hp sama kuota dulu Tapi untuk saat ini Kayaknya tidak ada deh Orang yang tidak punya hp dan tidak punya kuota Apalagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menonton channel ini Pastinya punya hp dan punya kuota ya kan Nah daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan Kayak misalnya scroll media sosial yang lain Nonton gosip Berita-berita yang negatif Lebih baik kita melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain Contohnya tadi misalnya kita yang jualin barang orang Join jadi reseller atau jadi afiliator ya Menjualkan barang orang Itu kan tidak butuh modal Tidak perlu kita yang keluar uang ya kan Kita cuma promosiin barang-barang mereka Kalau ada orang yang beli Nah lumayan tuh kita dapat komisi atau kita dapat keuntungan dari situ Nah jadi Semuanya balik lagi Intinya Kembali kepada niat kita Kita mau atau enggak dulu nih Mau atau enggak bergerak Kalau kebanyakan mikir Eh aku enggak bisa promosi Aku enggak bisa jualan Aku enggak bisa Merangkai kata-kata Ya udah Terima aja kehidupan Yang saat ini teman-teman alami Yang teman-teman jalani Gitu-gitu aja Kalau enggak mau melakukan sesuatu yang berbeda daripada biasanya Ya oke Terus kalau misalnya teman-teman punya kealian masak Misalnya Nah dengan modal yang sedikit Kalian bisa jual dulu Makanan dengan porsi yang kecil Tawarin di media sosial juga Sekarang media sosial ini luar biasa loh Peluangnya untuk Mendapatkan jaringan yang lebih luas Ya Jadi jangan takut Apapun bisa kita lakukan ya Kita hanya bermodalkan niat Diri Gunakan akal dan bertindak Cari tahu bakat diri apa Kalau ada yang masih bingung Kalian boleh tulis di kolom komentar ya Nanti mungkin bisa saya bantu Untuk menemukan apa yang harus dilakukan ya Atau dibantu oleh teman-teman yang lain juga Yang mungkin membaca komentar-komentar kalian Ya tulis aja Oke paham ya Nah kemudian Ada salah satu resep lagi Yang paling ampuh Untuk mewujudkan Untuk mencapai keberhasilan Dari apa yang sudah kita usahakan Atau apa yang kita upayakan Jika kita sudah berhasil nih Melakukan semua usaha Semua ikhtiar ya Untuk mewujudkan Untuk atau merubah kehidupan kita Hal yang paling penting Yang harus kita lakukan setelah itu adalah Berpasrah Atau let go Ya Kenapa saya bilang ini adalah Kunci atau resep Yang paling manjur Untuk mewujudkan semuanya Karena ketika kita bisa berhasil Memasrahkan ya Melepaskan semuanya Menyerahkan kepada Tuhan ya Yang maha kuasa Tanpa sadar kita sudah Membuat energi kita Menjadi energi yang Berkelimpahan Artinya energi inilah Yang dibutuhkan oleh Semesta ya Energi ini yang akan Ditangkap oleh semesta Untuk mewujudkan Apapun yang Kita inginkan Atau Goals kita di awal tadi Jadi Ketika kita sudah berusaha Semuanya sudah lepaskan Pasrahkan Masalah hasil itu Biar Allah yang atur Biar Tuhan yang atur Biar Tuhan yang urus Kita pasrah Benar-benar pasrah Jangan berharap lebih Jangan sampai mengatakan Aku sudah berusaha Sekeras mungkin Aku sudah capek Tapi kenapa Belum berhasil juga Kenapa belum tembus juga Kenapa belum Cair-cair juga Misalnya Itu Akan Tambah Memperlambat Manifestasi kita Atau Akan Menghambat Terwujudnya Apapun yang kita inginkan Apapun Yang kita Impikan di awal tadi Kalau kita sudah melakukan Sesuatu Apapun Sudah lepaskan Inilah kehidupan Kita hanya perlu Melakukan Tugas kita Dengan versi terbaik Yang kita bisa lakukan Kalau kita berhasil Memasrahkan ya Atau let go ya Namanya tuh Udah Tunggu keajaiban Yang akan datang Beneran Ini sudah sering banget Terjadi ya Di dalam kehidupan saya Di dalam kehidupan Orang-orang di sekitar saya Ketika kita tuh Sudah kayak pasrah Udah gak terlalu Berharap lebih Udah gak Ngotot lagi Terhadap hasilnya Maka Disitulah Keberhasilan kita tuh Datang Disitulah Apapun yang kita Inginkan tuh Terjadi Bahkan Kadang tuh kayak Semudah Membalikan telapak tangan Gitu loh Di luar Di luar logika kita Terwujudnya itu Itu Kalau sudah Allah Berkandang Kalau sudah semesta Menangkap energi kita tadi Energi keberlimpahan kita Yaitu energi yang kita Lepaskan Energi pasrah Memasrahkan Let go itu Udah Keajaiban Udah di depan mata Oke teman-teman Paham ya Mudah-mudahan bisa dipahami Kayaknya itu dulu Silahkan share video ini Sebanyak-banyaknya Kepada kerabat Keluarga Siapapun ya Yang mungkin Membutuhkan Amunisi Motivasi Untuk Mengubah kehidupan Menjadi lebih baik Ya barangkali bisa menjadi Pahala jarih Untuk kita semua Karena kita bisa Berbagi hal-hal yang Bermanfaat Berbagi Sesuatu yang positif Kepada sesama manusia Baiklah Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat Salam bahagia Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sa'idina muhammad Wa ala ala sa'idina muhammad Selamat menikmati